Intro Rakornas ini merupakan upaya mematangkan perjuangan Partai Perindo dalam menghadapi pemilu 2019 mendatang Menurut hadir dalam acara Rakornas ini Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofik dan seluruh DPD Pemuda Perindo se-Indonesia Menurut Ketua Pemuda Perindo Pusat, Effendi Saputra, Rakornas kali ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapimnas Partai Perindo beberapa waktu lalu Pemuda Perindo sesuai dengan kesepakatan dalam Rapimnas bertekad untuk memenangkan pemilu 2019 Salah satu yang dimatangkan dalam Rakornas ini adalah bagaimana Pemuda Perindo menjadi bagian dari keberhasilan tim operasi pemenangan 9 atau Top 9 Partai Perindo Top 9 Partai Perindo yang diresmikan Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo Bertugas untuk menggarap strategi pemenangan pemilu 2019 Rakornas juga merumuskan visi dan misi untuk memenangkan Perindo di seluruh Indonesia Pengurus-pengurus DPW Pemuda Perindo se-Indonesia dalam bentuk Rakornas ya Jadi acara ini kita maksudkan supaya ada satu visi lagi, satu gelombang perjuangan lagi Supaya nggak terpecah-pecah lagi, supaya ada satu tujuan yang bersama Bagaimana mengawal Partai Perindo untuk memenangkan pemilu 2019 Tentu saja kami di daerah sangat antusias sekali untuk hadir di acara Rakornas ini Karena ini merupakan tahun politik dan mungkin juga akan menjadi bagian daripada strategi pemuda memenangkan Pilek tahun 2019 nanti Ini di Rakornas 2019 nanti kita satukan tekat kita, terutama kawan-kawan yang di daerah yang duduk juga di DPW-DPW Nanti kita satukan tekat bagaimana caranya kita carikan langkah-langkah konkret supaya bisa menang di 2019 Kemudian pemuda-pemuda khususnya nanti bisa menjadi duta bagi Perindo untuk duduk di Legis Latin Dari Jakarta, Budi Chandra Ainus melaporkan